PANWASLU KECAMATAN Panwaslu Kecamatan, sepasaman barat, secara serentak meretipkan alat peragak kampanye yang dipasang tidak sesuai aturan pada selasa siang. APK yang sudah dibongkar itu dinaikkan ke atas mobil dan dibawa ke kantor Panwaslu Kecamatan. Ada sekitar 3.000 alat peragak kampanye di pasaman barat yang ditertipkan. APK itu terpasang di luar zona yang sudah ditentukan, yaitu di pohon dan di tiang listrik, di pinggir jalan, dan tempat-tempat yang dilarang lainnya. Sebelumnya, Bawaslu Pasaman Barat telah mendatar ribuan APK yang dipasang tidak sesuai aturan. Bawaslu juga telah menyurati partai politik untuk membongkar sendiri APK mereka yang melanggar ketentuan, namun tidak diindahkan. Bawaslu sudah mempelanokan itu kita jadikan menjadi cemuan dan juga kita sudah surati kepada partai politik dan juga stakeholder dan KPU sendiri. Yang pada saat ini yang sudah ditertipkan ada kurang lebih seribu APK yang di luar zona dan 2.000 lagi yang ada di pohonan dan di tiang listrik. Untuk mempercepat pembongkaran, Bawaslu juga membagi tiga tim yang terdiri dari Panwaslu, Satpo PP, dan pegawai lainnya. Safatululum melaporkan dari Pasaman Barat.